Intro Nenek moyang bangsa Nusantara khususnya Pulau Jawa adalah pencipta kebudayaan dunia Leluhur bangsa Nusantara merupakan manusia-manusia tangguh dan cerdas pencipta peradaban dunia bahkan jauh sebelum tahun masehi Kerajaan Nusantara adalah penguasa 2 per 3 wilayah bumi India Hulu hanyalah salah satu kadipaten dari kerajaan yang berpusat di Pulau Jawa Sumber peradaban dunia bisa dikatakan semuanya bermula dari Jawa Semuanya memberikan kita gombaran bahwa nenek moyang bangsa Indonesia bukanlah orang-orang katerbelakang Kalau kemudian sejarah dunia saat ini tidak memposisikan memposisikan peradaban Nusantara sebagai sumber dari peradaban dunia Maka itu tidak lebih bagian dari kerja-kerja dari belahan dunia barat yang ingin mengingkari realitas Jejak-jejak arkeologi sedang terus digali untuk memberikan gambaran tentang kemaha agungan nenek moyang kita Kehebatan nenek moyang kita juga ditunjukkan dengan keberadaan candi borobudur Candi ini sudah ada jauh sebelum tahun masehi dikenal Jadi anggapan para inmuwan yang menyatakan bahwa candi ini dibangun pada abad ke-8 masehi tidaklah benar Patung-patung di dalam candi borobudur juga bukan patung Buddha Melainkan patung Raja Selendra yang kebetulan mencapai tahap perjalanan batin mirip dengan yang di alami Siddharta Gautama Diceritakan bahwa Raja Selendra membuat candi borobudur setelah mencapai perjalanan sampai Nirowana Salah satu yang diingit Selendra adalah suara musik di alam Nirowana yang begitu melekat di pikirannya Lalu Selendra berusaha menemukan atau menciptakan alat yang bisa mengeluarkan suara seperti yang diingatnya Dari pencarian ini diciptakanlah gamelan yang di Jawa dikenal dengan gamelan Selendra Jadi nenek moyang bangsa Indonesia adalah mereka-mereka yang menjadi pencetus peradaban dunia Nusantara adalah pusat dari peradaban dan asal-muasal dari semua peradaban di planet bumi ini Benar atau tidak Percaya atau tidak Kembali pada diri kita Selain itu Ketika Eropa masih berada di abad kegilapan Ternyata Leluhur Nusantara telah berhasil membangun sebuah maha karya Seperti yang bisa dilihat pada Candi Borobudur Candi Prambanan Dan Candi Penataran Sebuah karya agung yang sangat rumit dipandang dari keindahan seninya maupun tingkat kesulitan pembuatannya Siapa yang bisa menunjukkan ada bangunan di peradaban lain yang lebih indah dengan detail yang rumit di abad itu Apalagi Nusantara adalah wilayah tersegur di bumi karena terdapat banyak gunung berapi Bukti-bukti Nusantara sebagai pusat peradaban dunia Terdapat pada Candi Penataran Candi Penataran ditemukan pada tahun 1815 Tetapi sampai tahun 1850 belum banyak dikenal Penemunya adalah Sir Thomas Stanford Raffles Lieutenant Gubernur Jenderal Pemerintahan Kolonial Inggris yang berkuasa di negara Indonesia Raffles bersama-sama dengan Dr. Hothfield seorang ahli ilmu alam mengadakan kunjungan ke Candi Penataran dan hasil kunjungannya dibukukan dalam buku yang berjudul History of Java yang terbit dalam dua jilid Jejak Raffles ini di kemudian hari diikuti oleh para peneliti lain yaitu Jay Crawford seorang asisten residen di Yogyakarta selanjutnya Van Mitterrel Bower tahun 1828 kemudian Jung Hoon 1884 Jonathan Rick 1848 dan N.W. Hoppermans yang pada tahun 1886 mengadakan inventarisasi di Komplek Percandian Penataran Candi Penataran terletak di Desa Penataran Kecamatan Gelenggok Kabupaten Blikar Jawa Timur Indonesia lokasinya terletak di kaki gunung gelut menjadikan area Candi Penataran berhawah sejuk Candi Penataran adalah kompleks percandian terbesar dan paling terawat di Provinsi Jawa Timur Indonesia Candi ini merupakan candi yang kaya dengan berbagai macam corak relief arca dan struktur bangunan yang bergaya Hindu Keunikan arsitektur bangunan candi yang ada di Nusantara khususnya di Pulau Jawa adalah bukti akan kehidupan nenek moyang bangsa Nusantara sistem pertanian yang canggih telah ada sejak dulu kala belum lagi ditinjau dari kekayaan hasil tambangnya karya agung semacam candi lengkap dengan arca dan reliefnya hanya dapat dihasilkan oleh bangsa dengan kebudayaan yang tinggi dan bangsa dengan kebudayaan tinggi sangat mungkin memiliki kekuatan militer yang unggul coba perhatikan relief yang terdapat di Candi Penataran ini ada sebuah pertempuran antara pasukan yang bisa dianggap berasal dari bangsa Nusantara dan yang satu lagi adalah pasukan yang berdandan mirip dengan bangsa Amerika seperti halnya bangsa-bangsa Aztek dan Maya sangat banyak relief yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenal sosok-sosok tersebut selalu digambarkan sebagai sosok yang seolah-olah takluk kepada bangsa yang berkuasa di Candi Penataran sayangnya, bagian relief sudah rusak namun untungnya beberapa bagian masih dapat dikenali beberapa relief di Candi Penataran yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenali pada suatu relief terlihat ada tiga orang di belakang yang sedang duduk dan di depannya dua orang yang sedang menyembah kalau diperhatikan dengan jeli orang yang kiri seperti orang yang berpakaian dari suku bangsa Han yaitu Cina lalu di depannya mirip orang yang tergembar di Angkot Fat yaitu bangsa Champah dan di depannya lagi mirip orang dari bangsa Maya Inca atau Kopan yang berasal dari Amerika Latin sedangkan salah satu yang berjongkok di depan paling kanan terlihat orang yang bertutup kepala seperti Yahudi dan dari relief ini bisa diperkirakan yang disembah adalah yang duduk dan tiga orang yang berdiri di belakang adalah pengawalnya siapakah mereka dan sedang apa di sana setelah dicermati dengan lebih jeli relief tersebut diperkirakan adalah nenek moyang bangsa Nusantara lalu setelah mengamati penjelasan di atas apakah benar bahwa leluhur Nusantara pernah terhubung dengan bangsa-bangsa di seantero dunia kemudian apakah leluhur Nusantara yang berhasil menampakkan kaki atau menaklukkan di benua Amerika dan bangsa Amerika yang pernah mengunjungi Nusantara faktanya adalah tidak pernah ada catatan sejarah yang menjelaskan bahwa bangsa Amerika memiliki tradisi maritim yang hebat sebaliknya leluhur Nusantara adalah pelaut-pelaut yang ulu sebagaimana dapat didengar pada lagu tradisional Nusantara Nenek moyangku seorang pelaut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati